Ini namanya traffic light seluruh DKI Oh... Pak Sony Oh traffic light ya? Jadi kalau aku mau di... Pak Sony, saya mau lewat dari sini ke sini Bener-bener Hahaha Apalagi nanti kalau sudah seluruh DKI juga Nantiin eksekuternya nih pak Kita bikinnya nih Atau sekalian Biar ada info Apalagi nanti sudah seluruh DKI Langsung sini Jadi ini apa Kita mengalirnya Sebelum ketemuan Kalau tidak lupa Apa Tapi data-datanya Penyelamatkan Apa Kata-kata yang masing-masing kita punya ini Terus Untuk Melakukan penyesuaiannya ini Ya Yang mana yang harus disesuaikan Kan Bisa Terus Bisa Terus Kondisi sekarang ada di mana Seperti tahu Berarti baru Untuk menyesuaiannya Itu tentu kan Pertanyaan masyarakat tidak bisa lebih baik Tapi juga Apa Mau teman air tetap berfungsi dengan baik Ya Kalau begitu gimana nanti menyesuaikan Gitu Jadi sekarang kita, bahwa ini makanya kita saling menyesuaikan data masing-masing gitu Karena kan seperti kami lihat juga itu yang rencana yang jelas yang sudah dalam, Pak Kalau yang seberang kali, ya jelas lah itu, Pak Itu pasti harus disesuaikan Kalau yang sudah dalam ini, itu ada rencana, silahkan Pak jelas kali ini, itu 8 meter Jadi begini, Pak Ini saya bapak Di sini tidak existing, yang tipis ini adalah existing Existingnya ini aktual, ini memang ini ada tetap Cuma memang, gargis planning yang kita keluarkan, sebetulnya bukan diletakkan di sini Tapi lebih maju ke 8 meter yang seperti ini Nah tapi, kalau bisa existingnya sekarang 8 meter jalan 8 meter ini sudah terus Nah nanti kita sinkronkan dengan yang mempunyai apa, dengan yang sentropak Terima kasih Terima kasih. 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 jadi kita bantu, tapi biayanya bisa jadi apa-apa jadi sekarang kita bicara, nggak bicara apapun begitu kita mau bangunan langsung kita lihat jalan masuk akal tidak dia mau tinggal orang sekian, mall sekian kalau dia masuk akal, kita tolak kalau dia ngoceh-ngoceh kita tanya lu jual tanah lu ke kita kita ngomong kasar, sombongnya itu sale lah jadi kalau dia mau ngomong ngoceh-ngoceh, udah kita beli deh ini kalau mau ngomong sama kita, kita hijauin mbak kita hijauin mbak kalau memang itu nggak bisa, kita hijauin kita beli mbak, kita bayar mbak ngoceh-ngoceh dan ngoceh kita lagi mau set ini nanti yang daerah hijau lebih murah ngoceh kita mau dekatin harga pasar ini nggak ada lagi orang spekulan kuasain tanah di jantara itu jadi sakit kepala kuasain orang lagi jadi beban sosial ke kami jadi kalau ada yang merasa bisnis tidak cocok jual ke kami saja kita hijaukan aman aja ya fair tadi saya tertarik mengenai KLB sebenarnya kita kan kalau investor inginnya KLB nya mau 50 mau 100 kita prinsip kita tapi infrastruktur nya tidak mendukung itu tadi, jadi kita tidak membatasi KLB mbak yang kita hitung sekarang adalah jalan anda bisa nggak anda naik karena Jakarta kan sudah rusak seharusnya KLB kan tidak ada pelanggaran dari desain pertama kita sudah tentukan daerah ini KLB berapa 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 tapi yang sudah jadi lapangan kan siapa nembak siapa ini tiba-tiba naik mbak ada denda segala macem mbak makanya Jakarta jadi kacau walau nah sekarang nggak jauh walau kita mau paksakan perjalanan sisa-sisa lagi nggak jalan juga mbak kita sekarang KLB kita bebaskan tapi dasarnya bukan soal KLB nya nih dasarnya jalan ini kadang-kadang yang kita amati KDB itu kecil sekali daerah komersial itu agak hanya 20% KDB kita nggak mau toleran tuh KDB kita nggak mau toleran kalau daerah komersial itu KDB 20% kan daerah besar bapak komersial bapak mau parkir pak bapak parkir sampai jalan nggak artinya kalau bisa ke atas ke atas 25% KDB itu kan ya 40% 45% tergantung 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 wilayah nah itu kita bisa mendebat harusnya itu ada kewajiban buat daerah serapan cuma orang nggak bikin jadi pengembang-pengembang kita ini jadi itu kerjanya baru gampang-gampang bahkan watertrap aja nggak mau bikin pak masih begitu hujan watertrap aja nggak mau bikin pak watertrap aja nggak mau bikin pak watertrap aja nggak mau bikin pak tapi fakta pak ya kan kita jadi kita udah hitung ini pak ini pak pak wagu dijin kan kami udah mau bekerja nih semenjak ketemu pak wagu yang pertama kali kami udah intent berhubung dengan di surah dengan dinas PU dan berhubungan dan tata ruang ini udah digambar pak existing nah ini kira-kira kita udah mau kerja sini pak kita akan patah dulu pak kita akan potong dulu pak kita jadikan 12 meter dulu pak kita langsung potong dulu untuk supaya botoneknya paling nggak mengurangi botonek disini jadi bisa tambahin satu jalur lagi pak bisa satu jalur lagi pak terus sisanya kita siapa juga untuk ini penjalan kaki pak masih bisa untuk penjalan kaki ini jembatan izinnya siapa ini untuk sementara ini jembatan ada indrip ini ada maksudnya ada jembatan bukan jembatan sementara dulu atau udah dibikin ada indripnya dari tata air biasa kalo kita mau bangun kan ada izin indrip dulu ya tapi bukan izin akses untuk permanent permanent pak kita mesti lihat itu denanya dulu SIPPT dulu SIPPT dulu SIPPT tuh nggak ada ini lho terhasil terhasil nggak ada ada nggak ada nggak ada lho ini aja yang ada ya masalahnya itu juga ada ujung jadi kalau di atas improvement juga ada ini existing yang ada di dalam mbak siang gini lho pak kita nggak mengatakan ditutup atau tidak nanti kita juga repot kan minima bapak kasih tau kami ini bagaimana sirkulasi ini dan ini gimana nah kita kaji kalau bapak tidak bisa pasti kami tutup pak pasti kami tutup juga kalau sampai itu bikin macet makanya kita pengen bapak kasih tau kita solusilah kalau solusinya masih nyenggol yang belakang atau nyenggol yang sentral pak bapak kasih tau kami saja kami akan ambil tindakan bagaimana jangan bolongin ke luar ini lho jadi dia nggak mau bicara ini super blok ya nggak ada bagi kami ini super blok satu kawasan karena sama-sama rugi kan saya pun tak males kesini pak macet pak, punter depruit pak punter terlalu ini terlalu itu terkurang saya terlalu crowd itu dah tidak terlalu ini untungannya loh ini super blok yang tinggal di TA banyak itu 2.800 kakai temen saya banyak tinggal disini soalnya makanya dia suka kalau pas saya titip anak lu tidip disini ngomong jangan titip karena orang suka kan turun, makan, nonton ada orang yang suka gitu kan kalau saya memang ada orang kampung saya nggak gitu suka rame rame ya saya lebih suka di atas katap saya saya sendiri lihat di pohon lihat di pohon rame rame gitu ini kewajiban siapa ini kewajiban sandrapak sama orang kampung ini yang jadi kita jadi peseorang kita jalan ini sudah ini sudah ada akan ada yang ini sudah ini jalan ini kadang semua jadi dia nggak nambah rotresio semua itu diglok aja kalau dia untuk kepentingan ngomong kan enak yang itu menghindari disini itu sudah diserahkan kita belum sudah diserahkan kita belum paksanya diserahkan bikin surat enggak bikin surat ini jadi paksanya jadi umum maksudnya bapak bantu kami versi bapak diserahkan bikin flownya saya bilang satu-sepuluh flownya seperti apa kalau harus nyengkol perusahaan orang lain bapak itu udah diladenin kami akan ambil tindakan kalau dia ada kewajiban pak kita ambil pak cari dia punya kewajibannya mana kalau dia belum diserahkan paksa dia serahkan jadi tidak beban disini tidak berat ini kan jadi berat disini kampus semua disini ya ya mesti lari kesini orang disini nggak langsung kesini kan nggak ada bawa ke belakang kota jadi sama-sama jangan punya ide yang bagus kayak yang di bunderan HI dia kasih ide ke kita kemarin wah kemarin kita pelajari ini mah punya dia hidup dan orang lain mati terima kasih terima kasih